Kita bisa langsung generate 3 video sekaligus, jadi 30 video sehari lewat. Ketik atau pas tekan cerita yang ingin kamu jadikan video di sini. Belum punya ceritanya, tenang, AI ini bisa bikinin. Atur bahasa, style, dan voiceover-nya. Tulis nama file dan folder penyimpanan, tunggu prosesnya, dan boom! Videonya sudah jadi. Udah, gitu aja. Ya udah, bye. Hahaha, nggak ya bercanda. Kita akan bahas step by step-nya secara detail. Jadi, tonton sampai akhir dan jangan di skip-skip ya. Nama aplikasinya adalah Novi AI. Dan ini aplikasi ya, jadi harus download dan install di laptop kamu. Buat yang pakai HP, tenang aja, karena ada versi Android-nya juga. Dan link download-nya ada di deskripsi ya. Kalian download dan install kayak biasa, nggak perlu saya jelasin lagi lah ya. Setelah terinstall, kalian buka aplikasinya dan kalian daftar dulu. Caranya, klik icon orang di kanan atas ini. Terus, klik sign up di kiri atas ini, dan daftar seperti biasa. Kalau udah, kamu login aja, nanti tampilannya seperti ini. AI ini punya tiga fitur yang keren banget. Bisa ubah teks atau cerita menjadi video hanya dalam satu pick. Bisa membuat cerita dengan perintah atau prong yang simple. Dan juga, ubah artikel atau cerita yang kalian tulis sendiri menjadi cerita yang lebih menarik dan unik. Untuk membuat video, kalian klik tanda plus di kanan bawah ini. Kalian pastikan ceritanya di sini. Harus bahasa Inggris ya, karena belum support bahasa Indonesia. Tapi, saya dapat info katanya bahasa Indonesianya sedang dalam proses pengerjaan. Jadi, kedepannya akan bisa pastinya. Tapi, untuk kalian yang target penontonnya luar negeri, ini cocok banget ya. Oke, setelah kalian pastikan ceritanya, pilih bahasanya. Lalu, pilih mau pakai style video seperti apa. Ada komik, misteri, cerita anak, dan sebagainya. Kemudian, ke penganturan di sini. Kalian sesuaikan voice over untuk dapernya dan musik backgroundnya. Kalau udah, klik continue. Dan terakhir, kalian isikan nama file dan folder penyimpanannya. Dan klik start. Udah beres? Kalian tunggu aja prosesnya sampai videonya jadi simpel banget kan? Nah, yang saya suka dari Novi AI ini, meski lagi loading begini ya, kita bisa kembali back to home. Ini ya, video kita sedang loading. Kita bisa langsung bikin video lagi lho. Jadi, Novi AI ini bisa memproses sampai 3 video sekaligus. Keren banget kan? Ini cocok banget buat kalian yang ngejar kuantitas dibanding kualitas. Jadi, yang penting penyakin jumlah video yang di-upload. Dan optimasinya hanya di judul dan SEO-nya aja ya. Max and his little sister were the only survivors of a gruesome monster attack on the village. Now they were all alone in the jungle with no one to turn to. The brave young boy and his sibling had to find a way to survive. With fierce monsters lurking in a shadow of the looming trees. Danger's locked behind every twist and turned off the dense jungle. In the face of overwhelming danger, Max did all he could to protect his little sister from the farm monsters. Oh iya, fitur lainnya dari Novi AI ini adalah story creation. Jadi, kita bikin cerita hanya dengan perintah singkat. Misalnya, saya ketikan make a story about boy and his pig in the village. Kalian pilih bahasanya, terus type penulisannya, terus klik continue. Dan tunggu prosesnya. Tara, cerita kita sudah siap. Kalian bisa cek, kalau belum puas, kalian bisa regenerate. Dan jika kalian sudah puas, kalian bisa langsung ubah cerita ini menjadi video tanpa perlu copy paste lagi ya. Tinggal klik start creating video. Maka akan dibawa ke tampilan yang sudah kita bahas barusan. Terus, kalau kalian sudah punya cerita atau menunggu cerita di Youtube, di website, atau di manapun, tapi pengen dibikin beda biar kelihatan unik gitu ya. Nah, fitur ketiga dari Novi AI ini bisa jadi solusi. Artikel rewriting. Kalian tinggal paste artikel atau ceritanya di sini, atau transkripnya. Kalau dari Youtube, pilih bahasa dan stylenya, dan klik continue. Maka cerita atau artikel kalian akan diubah menjadi cerita baru yang unik dan menarik. Kemudian kalian tinggal buatkan videonya. Simple tapi powerful ya. Oh iya, by the way, aplikasi ini berbayar ya. Tidak gratis, tapi ada free trial-nya juga. Tapi belum bisa generate video ya. Untuk harganya itu cuma 0,33 dolar per hari. Atau sekitar 4 ribu perak per hari. Itu kalau bayar bulanan ya. Kalau bayar tahunan lebih murah. Cuma 0,08 dolar per hari. Atau 1.200 perak. Apakah worth it? Ya, tergantung kebutuhan kalian ya. Kalau saya ambil kesimpulan, Poin penting dari kelebihan Novi AI ini, hasil videonya itu tanpa watermark. Style penulisan ceritanya yang beragam. Video stylenya juga banyak pilihan. Banyak karakter voiceover yang beragam juga. Background musiknya juga banyak pilihan. Dan yang paling penting itu bebas copyright. Jadi aman, tidak khawatir dibilang sama Youtube. Bisa untuk PC, laptop, atau HP Android. Terus yang paling mind-blowing itu unlimited generation. Jadi kita bisa bikin video sebanyak apapun. Sebanyak yang kita mau puluhan ratusan ribuan dalam satu bulan. Bebas ya. Nggak ada tuh istilah takut kehabisan token. Khawatir kreditnya habis. Karena nggak dibatasi. Kalau AI pada umumnya itu kan pakai sistem token atau kredit ya. Kalau ini unlimited. Saya sendiri kepikiran untuk bikin channel Youtube baru. Topik atau niche-nya itu tentang cerita anak atau cerita-cerita storytelling kayak gitu. Menggunakan Novi AI ini. Saya akan fokus ke kuantitas dibandingkan kualitas. Saya akan berbanyak jumlah videonya. Saya akan upload sesering mungkin. Paling optimasi ya. Yang lama mungkin mikir judul. Mikir judul ya. Toh bikin videonya juga cepat, simple, mudah. Pokoknya instant banget ya. Itu pendapat saya ya. Kalian bebas berpendapat. Novi AI ini menurut pendapat kalian gimana? Coba komentar ya. Dan jangan lupa subscribe untuk yang belum. Sekian terutama, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.